Nah itu orang pada ngambil satu arah atau dilawan tuh kenapa dulunya emang itu jalurnya dia gitu jalur motor cuma karena ada dibangun trek ini ya harus lihat sinilah gitu kan karena situ udah udah wilayah lawan-lawan arah selamat pagi good morning good morning Oke pagi hari ini gue pengen mencoba untuk nge-flog lagi posisi gue sekarang lagi di Bekasi tepatnya di samping mall metropole tan MM Oke vlok gue ini dari Bekasi ke Cawang gue pengen nge-nge-nge-nge banget aja Masih menuju situasi Macetnya Cawang Macetnya Kalimalang Di pagi hari Sekarang sekitar jam 6 lewat 20 6 lewat Ya 6 lewat 20 Kalau untuk situasi si Kalimalang yang masih di arah Bekasi ini Kedepannya ini masih lancar Nanti kita lihat kedepannya lagi Apakah Kalimalang yang di daerah Sumberarka Atau Jatuh Bening Ada kepadatan Oke Bro Dukasi makin lama makin keren Dimana-mana sudah ada pembangunan apartemen Pembangunan apartemen Bangunan apartemen keren Kota jadi rame Para pengembang-pengembang apartemen Membikin suatu daerah menjadi Rame Jadi kota yang besar Ya gue pengen Daerah-daerah lain juga Seperti Bekasi juga Tadinya Bekasi itu Mall pun cuma ada kisaran Ada dua deh MM Terus dulu namanya Hero Sekarang Hero udah berganti nama menjadi PCP Bekasi Saya berkepat Itu kemana dulu gitu kan Tahun-tahun 90-an Masih Dua mall itu aja Terus lambat laun bertambah Gitu kan Hypermart Giant Lambat laun tambah lagi Ya kan Sekarang Udah ada hotel Emang sih Dulu Di MM itu udah Ada hotel terkenal Horizon Nah sekarang Di samping Giant juga Udah tambah lagi hotel Ya thanks lah Sama Pemerintahan kota Bekasi Yang udah memperhatikan kotanya Menjadi Keren Lihat ini jalannya nih Udah dirapiin Oke Nah ini sekarang Kita udah di Perempatan Galaksi Kenapa dibilang galaksi Karena posisi belah kiri Itu perumahan galaksi Bekasi Nah Bekasi ini Terkenal juga dengan Kota seribu perumahan Karena Di kebanyakan Warganya Pindahan dari Jakarta Gitu kan Mungkin Anak-anak muda yang berkeluarga Di Jakarta Menyerah tempat tinggal Ya Kebetulan di Bekasi Ada perumahan banyak Gitu kan Pindah mereka ke Bekasi Gitu kan Ya Karena bisa dilihat sih Dari Statistik Kemacekan kan bisa kelihatan Tuh Kalau misalnya mau pulang-pulang kerja Ataupun mau berangkat kerja Ya kan Kalau mau pulang nih Rata-rata Banyak banget yang Karabekasi Gitu kan Sampai macet Mau di Taunya Mau di Kalimalangnya Gitu Terus kalau mau berangkat kerja Lihat aja nih Ini baru Segini aja nih Motornya nih Sebenernya banyak banget Di belakang gue ada Waduh banyak kotak Teluan motor Itu baru motor Belum mobil Gitu kan Nah salah satu lagi nih Yang bikin Majunya Bekasi Yang Tidak Ini sih apa namanya Tobro Lo bisa lihat Pembangunan Jalan Layang Ini kerja sama-sama Pemerintah Pusat juga sih Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Ya ini juga salah satu Dari Kerja sama kita Yaitu Membangun Eh membangun Kerja sama kita Untuk Membayar pajak Bro Dengan Lo membayar pajak Pembangunan Di suatu daerah Bahkan di Suatu Negara Kalau lo Dan semua-semuanya Pada rajin Biar pajak Miscaya Negara itu Akan jadi Maju Daerah itu Akan jadi Maju Jadi Ya Gue saranin Ayo kita rame-rame Biar pajak Gitu kan Karena Buat lo Lo juga Gitu kan Coba lo bayangin Kalau lo gak Biar pajak Ini jalanan ini Jalanan ini Gak 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 Sebagus ini Ini kan Ya karena Jalanan ini Dari Uang-uang pajak Kita Jadi Jangan Berpikiran Ah Biar pajak Biar pajak Ntar Dikorupsi So So What Gitu Biarin aja Gitu kan Kalau misalnya Kalau Itu pun Kalau Jangan So Jangan juga Belang-belang Korupsi Gitu Kalaupun Misalnya Korupsi Itu Urusan Pribadi Dia Sama Tuhan Gitu kan Dan Pejabat Eh Pejabat Dan Pejabat Pun Enggak Tidak Kalau Diam Gitu kan Yang penting Dari diri Kita Aja Gitu kan Untuk Taat Pajak Gitu kan Gitu Bro Nah Lo Lihat Kalinya Tuh Bro Dulu Ini Kalimualang Gak Serapi Ini Gak Sebersih Ini Beneran Ini Udah Mulai Bagus Nih Ya Gue Pengen Juga Si Kalimualang Sepanjang Ini Sebenernya Menurut gue Bagus Bikin Transportasi Air Karena Panjang Gitu Gitu kan Kayak Di Luar-luar Negeri Sana Kayak Di Eropa Gitu kan Gak Salah Bikin Transportasi Air Untuk Mengurangi Kemacetan Di jalan ini Tuh Ya Saran gue Sih Seperti Itu Tuh Karena Lo Lihat Ada Sisi Sebelas Sini Aja Pinggir Pinggir Udah Dipasang Sifel Kan Dar Api Tinggal Sisi Sebelas Sana Ya Gue Akuin Pemerintahan Kerja Nyata Oke Sekarang Gue Ada Di Nah Ini Gue Nggak Pertau Nama Jalannya Apa Cuma Ada Megdi Ini Megdi Terkenal Udah Lumayan Lama Kalau Nggak Salah Megdi Nah Bawa Lama Terbaru Lah Gimana Sih Ceritain Pernah Nanya Gue Oke Belokan Itu Mau Ke Toll Siap Oke Nah Ini Sepanjang Jalan Kalimalang Lebih Tepatnya Kalimalang Sisi Sebelah Kiri Kita Kalau Kita Pilih Kiri Itu Mau Kejati Bening Bro Dengan Situasi Keadaan Seperti Ini Adanya Terjadi Pembangunan Sadis Adanya Terjadi Pembangunan Adanya Pembangunan Jalan Layang Ini Jalan Sementara Ditutup Jadi Dialihkan Dengan Membelokan Kesini Gitu Dan Kita Belok Kesini Siap Si Bapak Mau Kemana Unten Atau Pak Ternun Siap Tuh Bro Lo bisa Lihat Begitu Pesatnya Pembangunan Di Kota Bekasi Di Kanan Kiri Udah Terbangun Jalan Layang Lihat Kan Yang Gopelang Itu Kalinya Itu Bersih Banget Bersih Banget Terima kasih Kepada Penduduk Kota Bekasi Yang Udah Mau Sadar Kebersihan Udah Nggak Ada Lagi Yang Buang Sampah Ketengah Kali Walaupun Masih Ada Yang Buang Sampah Di Pinggir Kali Aku Minta Tolong Kepada Teman Teman Rekan Rekan Jangan Buang Sampah Sembarangan Gitu Kan Ada Pasukan Orange Untuk Ngebersihin Sampah Sampah Rumah Tangga Gitu Makanya Gue bilang Ya Kalau Lu Mau Bersih Gitu Jangan Lupa Juga Bayar Riuran Kebersihan Gitu Karena Petugas Kebersihan Itu Kerja Karena Digaji Gitu Karena Nggak Ada Orang Mau Kerja Nggak Digaji Gitu Tapi Kalau Lu Rajin Bayar Kesehatan Kesehatan Lu Bayar Riuran Kebersihan Ya Pasti Area Lu Dipersihin Nah Nanti Dari Rekaman Ini Bisa Gue Konversiin Cik Konversiin Bukan Nanti Kalau Misalnya Ini Setting Jalanannya Jalanannya Pembangunan Ini Kan Masih Belum Bagus Nanti Kita Lihat Kedepannya Setahun Dua Tahun Pasti Dibagusin Nanti Kita Bandingin Kita Lihat Proses Before And After Sade Sebesar Inggris Oke Siap Ini Jembatan Juga Keren Iya Kan Kayak Di Tipi Oke Siap Nah Dilarikannya Kesini Bro Nah Tadinya Kan Bisa Jalur 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 Kanan Itu Sekarang Dilarikan Kesini Siap Oke Nah Ini Sekarang Gue Sampai Di Kalimalang Namanya Sumber Arta Sisi Sebelah Kanan Kita Ini Namanya Area Sumber Arta Gue Gak Tau Juga Sih Kenapa Dibilang Sumber Arta Apakah Dulu Ada Gedung Atau Nama Usahan Dibikin Nama Sumber Arta Atau Ya Gimana Ya Bro Kalau Lalu Ada Tau Ada Tau Sejarah Ini Nama Jalannya Sumber Arta Oh Iya Itu Bro Itu Karena Ada Bank Perkredit Rakyat Sumber Arta Oh Ada BPR Sumber Arta Gitu Biasanya Kayak Gitu Sih Nama Jalan Itu Kebanyakan Karena Ada Sesuatu Orang Terkenal Gitu Kan Atau Ada Gedung Terkenal Gitu Kan Di Daerah Itu Makanya Jadi Nama Jalan Nah Disini Ada Pemensin Oke Keren Banget Bro Gue Yakin Kedepannya Kalimualang Keren Mantep Nah Itu Kayak Gitu Ngelewatin Harus Lewat Situ Tuh Oke Ini Jalan Dibangun Nih Mungkin Terpanjum Bukan Kayak Gini Dini Jalanan Karena Agak Sempit Banget Atau Ups Kenapa Ini Mobil Nah Ini Jalannya Ini Ada Turunannya Jalan Layang Ini Mau turun Atau Mau Tanjakan Oke Siap Oke Nah Bro Kalau Di Perempatan Ini Gue Pesu Jelasin Lo Sebelah Kanan Lo Bisa Ke BKT Banjar Kenal Timur Bisa Juga Lo Sebelah Kanan Itu Bisa Ke Pondok Kopi Bisa Bisa Ke Pelogadung Bisa Kalau Kesebelah Kiri Itu Lo Bisa Ke Pondok Gede Bisa Ke Pondok Gede Bisa Ke Celilitan Itu Nah Gue Pengen Lurus Lurus Itu Banyak Arah Ke Sana Ke Cawang Bisa Ke Perumpung Bisa Kepancoran Bisa Ke Gatot Segerote Bisa Ini Lurus Oke Siap Oke Bro Ini ada Gerbang 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 Tentol Memasuk Jalan Layang Oke Ambil Kelaksan Dikit Oke Lagi ya Siap Siap Tapi Biasanya Bro Kalau Misalnya Malam Hari Ya Kalau Enggak Urjin Urjin Banget Dikurangin Aja Main Kelakson Biasanya Kalau Pengen Nyelipat Bagaimana Biasanya Main Lampu Lampu Aja Cetak 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 Kalau Di depan Ada Mobil Mobil Kebanyakan Lebih memperhatiin Kedap Kedip Lampu Karena Pembawa Pembawa Driver Mobil Rata Rata Dan Rata Rata Dan Harus Dia Menggunakan Kaca Sepion Gitu Ya Ketika Kita Main Lampu Ya Dia Pasti Nelihat Gitu Kan Kita Kasih Kode Tandanya Misalnya Kita Mau Ngambil Kanan Kasih Kode Lampu 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 Tetap Nyala Jadi Dia Begitu Silo Dari Lampu Kita Ini Kena Kaca Sepion Dia Langsung Lihat Lampu Oh Dia Mengambil Kanan Oh Dia Mengambil Kiri Oke Bro Ini Gue Bilang Gue Pengen Ngasun Juk Jam Setengah Tujuh Keadaan Kalimalang Seperti Ini Nah Itu Terkemolen Sampai Susah Dia Lewat Sampai Munyong Munyong Bapak Oke Lo Bayangin Jalan Selebar Ini Jadi Sampit Jadi Sisi Sebelah Kanan Jadi Dapet Satu Jalur Wow Inilah Populasi Penduduk Pekerja Kota Bekasi Yang Bekerjanya Kebanyakan Di Jakarta Gitu Bro Ini Masih Mending Kalau Jumat Sore Bakalan Banyak Kenapa Belum Banyak Karena Orang Pada Pulang Jumat Sore Ada Yang Pulang Ke Cekampek Ke Bandung Karena Banyak Penuduk Bandung Yang Bekerja Di Jakarta Banyak Terutama Bos Guto Nah Bos Guto Juga Kalau Jumat Sore Pulang Ke Bandung Kalau Minggu Sore Balik Ke Jakarta Itu Dan Kalau Misalnya Jumat Sore Ya Macet Macet Di Jalan Tol Terutama Atau Jalan Tol Macet Banget Oke Siap Nah Akhirnya Lelos Dari Macet Baru Normal Jalurnya Jadi Terbagi Nah Ini Jalur Kalimalang Yang Paling Lebar Ini Ini Loh Lihatnya Itu Bro Lebar Banget Kan Keren Ini Yang Paling Lebar Ini Yang Paling Lebar Kalau Kedepan Kembali Normal Seperti Biasa Agak Menyempit Gitu Kekil Gak Keren Nah Itu Dinas Madem Kebakaran Blanwir Oke Siap Ini Ada BCA Oke Nah Besoknya Kemacitan Juga Terjadi Disini Kenapa Terjadi Disini Karena Ini Tuh Ada Gang Yang Mau Masuk Sana Mobil Ini Mau Masuk Ke Gang Sana Oke Siap Lampelan Mas Bawa Cengok Ngebut Oke Nah Bro Disimpang Ini Juga Posisinya Ke Pondok Kolapa Eh BKT Ya Bisa BKT Juga BKT Tuh Lalu Bisa Lihat Lekukan Lekukan Jalan Layang Itu Keren Banget Kan Bro Lalu Kalau Pernah Lihat Film Nya Apa World War World War Itu Yang Main Tong Cruz Yang Dia Kedatangan Alien Karena Ada Layarnya Itu Layar Kan Ada Pengambilan Gambar Yang Jembatan Layangnya Diancurin Sama Alien Ya Kan Nah Ini Mirip nih Jembatan Layang Ini Keren Kan Mirip Yang Di luar Negeri Cakep Tanjang Bro Oke Ini Bisa Shooting Shooting Di arah Sini Bisa Cuma Macet Nanti Gitu Oke Kita Ngambil Kiri Nah Itu Orang Pada Ngambil Satu Arah Atau Dilawan Kenapa Dulunya Emang Itu Jalurnya Dia Gitu Jalur Motor Cuma Karena Dibangun Track Ini Ya Harus Lihat Sini Lah Gitu Kan Karena Situ Udah Udah Wilayah Lawan Lawan Arah Gitu Karena Lu Kalau Lu Lihat Situ Tiba Tiba Ada Mobil Atau Truk Nabrak Lu Disitu Ya Ini Salahin Ya Lu Gitu Kan Kenapa Lu Lewat Situ Gitu Itulah Nanti Dalilnya Pengendara Motor Yang Dari Sono Dalih Gitu Kan Alasannya Lah Gitu Ya Alasannya Kan Ya Lu Lihat Jalan Dalur Gue Iyan Tiba Masalah Dong Bisa Kerja Tabrakan Nah Katanya Kan Makanya Jangan Lewat Lawan Arah Bro Gitu Siap Siap Oke Nah Simpang Simpang Apa Namanya Simpang Terkenal Bro Terkenal Dulu Banyak Yang Kalau Misalnya Mau janjian Yuk Di Magdi Magdi Ini Kalimualang Katanya Kan Yaudah Magdi Kalimualang Ini Tapi Tadi Tegak Ngeliat Ada Magdi Nya Kemane Yang Masih Gual Lihat KFC Kalau Mungkin Sudah Kelewatan Kali Oke Nah Itu Jalur Yang Sona Itu Lu Juga Bisa Ngambil Ke BKT Juga Lu Bisa Ngambil Ke Pondok Kopi Juga Gitu Loh Agak Hati Hati Jalannya Ini Emang Jalannya Mulus Cuk Cuma Itu Ada Belahannya Itu Belahannya Itu Ups Hampir Gua Crash Oke Nah Hati-hati Pertama Jalannya Jelek Nah Kedua Itu Ada Belahannya Nah Kalau Belahan Belahan Kayak Gitu Kalau Kita Bawa Motor Yang Lambun Tipe Tipe Kita Ngambil Kiri Kaget Bro Bisa Kekleset Gitu Oke Sip Kadang Kalau Nek Motor Ini Bukan Hanya Instinct Dipakai Bro Tapi Juga Lo Harus Tetap Merhatiin Kaca Spion Biar Bisa Lo Melihat Orang Di Belakang Lo Motor Di Belakang Lo Kaca Spion Oke Easy Easy Agak Pelan Bro Lo Mengambil Sisi Sebelah Kanan Oke Nah Ini Juga Agak Lebar Jalan Agak Lebar Oke Kalau Gue Debu Penyebat Gue Pakai Masker Gue Bilangin Kalau Bawa Motor Jangan Lupa Pakai Masker Masker Penutup Hidung Sama Mulut Lihat Aja Debu Coba Kalau Kelihatan Ntar Di Kamera Gue Debunya Banyak Amat Banyak Banget Banyak Bingit Oke 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 All right All right Hey Look at Panjat Pinang My Man Gue Suka Kayak Gini Game Game Tradisional Indonesia Saat 17 Agustus Panjat Pinang Cool Dijual 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 itu bro Tiangnya Tembok Eh Tembok Pohon Panjat Pinangnya Oke Siap Dijual Tijual Oke 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 nah itu sekolah BPK penabur bro siap lo bakal lewatin Kalimalang BPK penabur oke ini lagi pembangunan juga siap nah kita udah mau mendekati titik kemacetan yang sebenarnya di Kalimalang Kalimalang ini bro bukan wilayah Bekasi lagi udah teritorialnya DKI Jakarta ini Kalimalang udah masuk wilayah teritorialnya Pemda DKI Jakarta oke kalau nggak salah ini Cipinang namanya area Cipinang karena tadi ada mallnya gitu kan nah ini belok kanan ini rumahnya kalau nggak salah sih temen gue disitu juga ada kalau nggak salah gitu kan namanya Cipinang Indah ya koma nelit bro gitu oke pemangunannya masih berlangsung mudah-mudahan cepat deh supaya pemacetan di Kalimalang ini mulai terurai ya kalau bisa sih terkurang kalau bisa lagi ya nggak ada macet gitu oke sebenernya belok kiri itu bisa banyak yang lewat situ ngambil lapan jalan pintas masuk ke kampung-kampung rumah-rumah penduduk coba kemarin gue lewat situ tektok bro jadi ngalangin gang-gang rumah-rumah penduduk yang disitu kita masuk masukin gitu kan kasihanlah nah gue juga ngerasain kalau komplek rumah gua yang dengan ukuran gang kecil dimasukin motor-motor yang rame kan jadi enggak kondusif jadinya kan konfius katanya eh konfius nyambung ya confident ya confident percaya diri ah kan gue pengen ngambil sisi sebelah kiri Oke sorry sorry siap oke hand traps kejebak oke sip sorry pa pamit oke weh langsung kelihatan panjat pinang mamen dan how much 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 oh iya ada nomor teleponnya 0858 901 677 88 oh bro kalau ada yang mau mesen panjat pinang tuh udah gue sebutin tadi nomor handphonenya oke oke siap macet akan gokil kan bro tuh dengit-dengit tuh kemarin gue lewat situ macet amsyong kan lah sekarang gue kayak lewat situ dia lancar sekarang sini yang amsyong ah berarti orang-orang yang disini nih pemikirnya sama kayak gue nih tadinya jangan jangan orang sini-sini yang kena macet sama gue di atas itu mereka ngambil bawah aku juga ngambil bawah ya ketemu lagi macet gimana oke sekarang jam hampir jam 7 keburu nggak ke Fatmati keburu ya keburu-keburu aja sih bro oke sebelah kanan gue ada pembangunan sekolah gede banget tadinya itu kalau nggak salah sekolah swasta deh tau udah jadi masih sekolah swasta pada di negeri apa di beli pemerintah tau gak sih sekolah swasta dulu oke nah itu seba kiri kalinya lagi dipasang seatbelt tuh kalau nggak salah sih mencegah longsor ding-ding-ding-ding yang dijalan ini gitu dibikin seatbelt berarti nanti kalau nggak salah nanti ini jalan dilebarin tuh keren juga ya mantep dah bener-bener nih tanah-tanah yang ini nih jalan yang tanah-tanah ini bakalan di kuruk dan dijadiin aspal wah gokil mantep-mantep thanks pemerintahan sekarang ya pemerintahan yang sekarang atau yang kedepannya juga ya thanks lah yang gue yakin pemerintahan punya tujuan yang baik oke siap hmm hmm kadang kalau macet-macet gini pikiran kok nggak jalan-jalan nih jalan ya prostak ini tapi jalan sedikit semeter 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 ya nyampe juga bales juga tadi ada macet cuma ya bt-nya ini bikin aduh gerah bro kan gitu hmm oke oh gue udah nggak confidence nih confidence percaya diri percaya diri aduh ya udah wah mis gue kalau lo naik motor ini juga lo jangan lupa sepan santun dan saling tolong menolong juga di saat gue kendara ya karena nanti bisa imbasnya ke lo juga contohnya kalau misalnya ada gang gitu ada jalan sempit kan masuk-masuk atau nyelip-nyelip kan sering kadang rebutan tuh yang nggak ada salahnya lo ngasih duluan tuh jalan gitu kan karena lo ngasih tujuh jalan ngasih jalan sama orang yang di depan lo karena yang di belakang lo pasti nanti ngasih jalan lagi sama lo gitu itu namanya gantian tapi kalau lo arogan lo mau nyelip nyelip lagi nanti ada orang juga ngeliat nih orang nih liat Ahmad sih kagak ngasih orang tok ini nah nanti jadi ketika ada orang yang berlepasan sama lo ngeliat kayak gitu lo bakalan diagosin juga gitu kalau orangnya yang lebih agos dari lo apalagi kalau orangnya badannya berotot gede dia kan punya tato lo mau balap dia dia orangnya tersinggungan lo dibalap gitu kan ada kayak gitu gue pernah kejadian kayak gitu bro di kampung alaman gue ya kan gue naik motor gede motor gede motor gede sih enggak sih motor buat tangan lah ya kan motor motor cowok gue jalan nih ya kan padahal dia tetangga depan rumah gue jalan gue naik motor keluar lah dari area rumah ya kan gue tiba-tiba kan gue duluan nih gue duluan nah gue jalannya kagak ngebut gitu kan menurut gue standar di baldi ya nah gue dibalap nah gue gak ada kepikiran untuk gue kira dia pengen pengen kesal sama gue gitu kan gue cuak aja gitu kan mungkin dia pengen ada perlu ngebut gitu kan tapi di ujung tiba-tiba di depan gue itu dia berhenti gitu kan berhenti jalan nya pelan gitu kan loh kawan ini jalan nya pelan pikir gue kan gue kira dia mau buka handphone baca sms atau handphone kan oke lah gitu pikir gue kan jalan lah gue ngedaluin dia gak mungkin dong dia pelan gue juga pelan gue sedang sedangkan waktu itu gue pengen berangkat kantor gue jalan otomatis gue laluin dong dia kan gue ngambil kanan gitu kan eh dia kesel bro gue udah jalan agak ngebut dikit ya kan karena teringatnya juga jam nya udah mepet di kantor ke kantor gue gue balap eh dia marah dia ngebalap gue lagi gue udah deketin dia bilang apa ya dia bilang ya maksud gue apa ya kata dia lah gue bilang maksud gue apa ya gue ngomong apa ya gue ngomong apa ya gue ngomong apa ya emang gue ngasih teka teki sama dia maksudnya apa ya ya udah gue bilang aja kenapa emang gue bilang gitu kan ya lo ngapain balap-balap tau ngapain balap-balap aku katanya lah sampai mau balap saya mau berangkat ke kantor bang gitu udah gue cuekin gitu kan gue pengen liat gitu gue gak mau ngebut dong ntar kalo ngebut saya gak mau takut gitu kan gue pengen ngeliat nih dia nabuk gue langsung gue pertarain gitu kan gitu ya udah lama-lama dia mau cabut di luar gitu kan padanya berotot ya ternyata sih dia buka dagangan di pasar gitu kan tuh motornya sama kayak gue kebetulan sama kayak gue mungkin dipikirnya kebetulan waktu itu gue juga baru beli motor kan baru beli motor motor gue sama motornya sama merek sama merek gitu kan cuma gue keluar yang terbaru mungkin agak-agak iri lah dia gitu kan gue beli motor keluar yang terbaru cash waktu itu bro cash tanpa kredit maman dulu tahun 99 eh 99 2008 2009 lah lupa ingin aja waktu itu motor itu edisi keduanya baru keluar di daerah itu baru gue yang beli edisi keduanya gitu itu ya gue gak mau sebutin merek lah gitu kan karena gue belum di endorse entah kalo gue di endorse baru gue sebutin merek gak enak gak enak gitu kan karena kalo gue sebutin satu merek merek itu gak ngendorse gue merek yang lain gak jadi ngendorse gue kan gitu yaudah gue baru beli motor itu cash ya orang di jalan juga pada ngeliatin kan gila gila motor baru nih gitu kan baru baru gue yang beli di daerah itu kan di showroom baru dipajang gitu kan gue langsung beli gitu dulu harganya kisaran 21,5 juta oke 21,5 juta cash showroomnya juga sampe bingung buset langsung beli cash seorang pada credit gitu kan gitu udah ya lumayan sih kalo di daerah itu kalo namanya pacaran harus punya motor punya motor bebek aja lo laku apalagi kalo punya motor buat tangan hahaha laku-laku banget udah lo banyak sih yang duduk di motor gue tapi bukan jadi pacar gue ya pengen ngerasain aja ya kan dan entah kenapa ya entah bener apa enggak ya bro kalo misalnya setiap ada kendaraan baru pasti lo harus jatuh entah mitos entah bener dan gue ngalamin itu gue beli motor itu gue jatuh pas tikungan dengan keadaan situasi nih model jalannya kayak gini nih gue berpasir gitu gue mau di persimpangan kan gue ngambil kanan gue salahnya gue lagi belom noput gue ngerem kaki yang ngesot jatuh nah kaki sebelah kiri gue ketusuk sama persneling ganti giginya motor ketusuk terus ketarik jadi bolong terus ketarik udah ketusuk terus muncuk nih terus ketarik darahnya buahnya gak amat gitu dibawa ke klinik gue disuruh jahit gue gak mau gue bilang aja deh kasih alkohol aja dah bener dikasih alkohol gue kira kayak mana sih gitu gue belum pernah merasaan alkohol gitu kan kena luka eh gue kill begitu dikasih alkohol eh buset gitu kan tau gini gue gak pakai alkohol udah udah kan perih 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 udah akhirnya lama lama lukanya itu menutup kalau dijahit enggak bro kalau luka penuh jahitan itu eh kalau luka ada jahitan jadi gimana gitu kelihatannya jadi ya biar aja lah nah inilah jalan yang kembali lagi ya ke topik video ini macet nah ini macet oke ini jalan makin mau nyam fit ada pemokonan ini nih aduh ah dulu ada yang pernah nanya ah bang lu pernah cerita nih tentang motor lo motor batangan lo gitu kan gimana keadaannya ah udah gue jual gue pengen aja ya 21,5 juta gue beli waktu gue mau datang ke balik ke Jakarta gue pengen jokul gue sempet nawarin ke showroom showroom mau ngebuka harga 18 juta bokap gue ngejual 13 juta aduh tapi oke lah gak apa-apa ya mungkin biar cepet aja laku daripada baga laku-laku tapi 18,5 juta bro atau 18 juta ada yang tertarik malah jadi larinya ke 13 juta eh motor gede bro motor gede ya tahun 2008-2009 29,5 juta mahal loh moho gitu oke ya you know lah kalau udah setengah juta 21,5 juta motor batangannya motor apaan you know ya bukan motor super gede kagak sandar-sandar cuma kalau untuk di bawah nge-track ya bisa lah cuma kalau mogok ya lo dorongnya berat nah itu motor aneh tuh gue bilangin aja ya gak tau gara-gara injection atau gara-gara apa gitu gue pernah nonton konser dan konsernya di suatu taman di daerah itu dan bisa nontonnya dari pinggir jalan gitu kan mau nyalain nih ya kan mau nyalain nonton eee mesin udah mati cuma lampu stok kontaknya mesti nyala se-30 menit tiba-tiba kok aneh bisa kan kalau stok kontaknya nyala kan lampu nyala tiba-tiba mati ya kan jadi kan nih gue balikin mati itu sedipin lagi gue seter kagak bisa gue engkau gak bisa langsung gue mati nah usut-usut pas besok paginya nyala lagi gue tanya ke bengkel oh bang ya lo kalo nyalain kayak gitu bang aki lo bisa tekor dia kan nyalain pake aki kalo lo nyalain terus sampe berjam-jam ya jadi tekor oh gantong ya jadi gue bilang juga sama lo ya kalo lo pengen gak lagi jalan stok kontak lo di motor gitu kan lo mati aja karena dia akan ngurus baterai gitu oke kita belok kiri bro kalo belok kanan itu lo ke arah perumpung kalo belok kiri lo ke cawang ke celiritan bisa ke pancoran bisa lo belok kiri oke ini gue ngambil kiri aduh jalannya pake sempit udah gitu kebuka eh kebuka kebelah lagi menjadi dua ada yang mau ke kanan dan kiri jadi mungkin macet kebangin aja nih waduh gokil gak udah gitu motornya depan ngalangin jalan tuh eh kaget amsyong aduh enteng gue gak lata nah ini bikin bikin jalan juga gak macet nih tuh kan mangkir-mangkir disini eh mangkir-mangkir disini oke siap oke oke kita udah nyampe di cawang oke kita lewatin tronkanya dulu baru kita sudahin rekaman ini oke so guys so bro thank you for watching my vlog see you next in my video in my vlog good morning everybody